Jelang hut ke-66 Provinsi Jambi tahun 2023, pemerintah Provinsi Jambi mengadakan kegiatan zikir dan doa bersama di Masjid Agung Al-Falah, Kota Jambi. Pada kesempatan itu, Wakil Gubernur Jambi Abdullah Sani mengajak untuk merefleksikan diri dan menyebarkan energi positif dalam kehidupan, khususnya kepada seluruh ASN dan PTT lingkup Pemprov Jambi. Pemprov Jambi mengadakan kegiatan Jambi bersikir dalam rangkaian menyambut Hari Ulang Tahun ke-66 Provinsi Jambi tahun 2023. Kegiatan ini digelar di Masjid Agung Al-Falah, Kota Jambi. Wakil Gubernur Jambi Abdullah Sani dalam sambutannya mengatakan kegiatan ini tentunya memberikan penguatan bagi semua umat muslim untuk selalu bertakwa dan mendekatkan diri kepada Allah SWT. Pada kesempatan itu, Wagup mengajak seluruh ASN dan PTT serta semua masyarakat Jambi yang hadir untuk membangun hidup dan kehidupan sesuai nilai-nilai agama melalui hidup sederhana dan berbudi pekerti yang luhur serta cinta tanah air karena cinta tanah air tersebut merupakan bagian dari iman. Ia berharap dengan momentum zikir bersama ini dapat memotivasi semua untuk terus berupaya membangun peradaban yang jauh lebih baik sehingga tercipta suatu tatanan kehidupan masyarakat sosial yang pada akhirnya menjadikan Provinsi Jambi yang baldatun toibah wawarapun minggu alfor Kita akan mendapatkan nilai ibadah dari Allah subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah mengumumkan mahal kepada kita, tapi juga ibadahnya pentingnya adalah nilai fadilah yang Allah berikan kepada kita dari zikir yang kita menghasilkan. Mudah-mudahan dengan zikir yang kita menghasilkan, perbaikan Allah berikan, pahala Allah berikan, tapi fadilah, ketenangan, penamaian, dan seterusnya Allah berikan kepada kita semua, musuhnya seluruh masyarakat di progresi. Kegiatan Jambi Berzikir ini juga menghadirkan pencerama sekaligus toko ulama asal daerah Yogyakarta, Kiai Haji Ahmad Muwafiq, atau yang akrab dipanggil Gus Muwafiq, serta dilanjutkan dengan pemberian santunan kepada 1.200 anak yatim.